Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini sobat saudara sekalian semua Hai hari ini kita lagi berada di lokasi loadingan yaitu eskavator dosan 520 loading truk Hino 700 Hai eskavator merupakan salah satu dari berbagai jenis alat perat yang sering ditemui di Indonesia Hai alat berat ini punya banyak sekali fungsi penting dan tersedia dalam berbagai jenis yang berbeda Hai eskavator adalah sebuah alat berat dengan rangkaian yaitu arm bom bucket yang berfungsi sebagai alat teruk serta tenaga penggerak hidrolik Hai alat ini digerakkan oleh mesin diesel yang ada di belakang kabin Hai alat berat satu ini adalah yang sangat berguna serta sanggup menangani berbagai macam pekerjaannya Sob Hai tapi pekerjaan utama alat ini adalah menggali memuat material ke dalam brook atau loading Hai menciptakan kemiringan atau slopping dan juga memecahkan batu atau bisa disebut eskavator breaker ya sob Hai alat berat ini mempunyai peranan penting dalam membantu berbagai pekerjaan yang berat dalam bidang konstruksi pertambangan normalisasi sungai perkebunan membantu pekerjaan yang berkaitan dengan kehutanan dan aktivitas pertambangan dan sektor lainnya Hai fungsi alat berat yang satu ini sebenarnya berbeda-beda ya sob Hai tergantung pada jenisnya Hai Oke Sob truk ini muatan sudah penuh dan siap untuk berangkat ke lokasi penimbunan Hai Hai tanah timbunan dibagi menjadi dua pilihan ya sob yaitu timbunan biasa dan timbunan pilihan Hai keduanya sama namun perbedaan hanya terdapat dari jenis material timbunannya Hai tanah timbunan terdiri dari tanah yang harus disetujui oleh pengawas di lapangan karena harus memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen ya sob Hai Oke Sob kita santai dulu Hai hari ini cuaca lumayan panas dan juga bagus untuk aktivitas kerja di lapangan ya Hai tapi panas bikin haus juga ya Hai ya enggak apa-apalah namanya juga kerja harus selalu siap ya Hai 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 tapi kerja jangan lupa utamakan K3 ya sob Hai apa sih itu K3 K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja Hai ilmu pengetahuan tentang kemungkinan terjadi suatu kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan serta lingkungan dalam bekerja seringkali disebut dengan K3 ya sob Hai hadirnya K3 maka tidak heran jika banyak perusahaan menerapkan tentang K3 untuk guna menjaga kecelakaan atau penyakit yang menyerang pekerjanya Hai tentu implementasi K3 ini juga perlu dilakukan oleh seluruh pekerja sehingga upaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat benar-benar terlaksana ya sob Hai Oke sob kita santai dahulu ya Hai nah cuaca hari ini lumayan panas Hai panas bukan berarti kita menyerah Hai tapi namanya juga kerja Hai harus siap Oke sahabatku itu dulu video untuk hari ini semoga bermanfaat dan terhibur sampai jumpa lagi di video berikutnya Hai mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dan wabillahi taufiq wal hidayah wakssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai